Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya Karena ini sebenarnya video saya minggu kemarin Cuman saya baru sempat buat videonya sekarang Maklum ya bunda soalnya kan sekarang anak-anak juga belajarnya online dan offline Jadi kemarin itu udah mulai sekolah Kakak juga mulai belajar online Jadi waktunya pun dibagi-bagi Jadi baru sempat sekarang deh buat videonya Nah ini saya ada di pasar pandan sari Seperti biasa belanja mingguan setiap minggunya Jadi begini ya bunda Kondisi pasar pandan sari kebun sayur Jadi dibalik papan itu lagi musim hujan Jadi pergi Ya pagi hujan nanti tiba-tiba siang panas Tapi hujan lagi Jadi becek banget ini ke pasarnya Terus ini kan memang asli pasar tradisional Jadi ya gak kayak di pasar modern gitu bunda Jadi ya agak becek gitu Nah ini Sebenarnya dibalik papan itu sudah New normal Tapi sebenarnya kondisinya semakin Mengkhawatirkan si bunda Karena yang positif itu dibalik papan semakin bertambah Cuman kita memang sudah Menjalani new normal Jadi banyak tuh beberapa orang Warga yang gak pakai masker Nah kita tetap ya bunda Harus selalu memakai masker Walaupun keluar rumah sebentar Nanti kalau sampai rumah Setelah dari pasar ini Harus semua bajunya dicuci Atau langsung mandi ya bunda Biarlah kita lebih Lebih Menjaga kesehatan lah ya Kondisi seperti sekarang ini Apalagi tambah musim hujan Cuaca tidak menentu Itu buat badan kita bisa ngedrop Kita masuk ke pasar ikan Nah ini pasar ikan Ikannya ini gak lagi Kosong-kosong banget Gak juga lagi Banyak juga sih Biasanya sih Kalau lagi kosong gitu Ya ikannya Tinggal ikan-ikan yang dari tambah Gitu bunda Kayak ikan bandeng Ikan lele Gitu Kalau itu masih lalu ada ya Cuman kalau Lagi kosong Yang ikan laut ya Kosong aja gitu Ini kondisi pasar lagi rame banget Jadi Kalau ke pasar itu Pasti lah gak bisa jaga jarak ya bunda Gimana caranya Coba jaga jarak Yang ada sempit-sempitan gini Ini termasuk agak lenggang sih Kemarin Biasanya itu Penuh banget Ini kondisi pasar Ini mungkin karena masih pagi Ntar agak siangan dikit tuh Biasanya udah mulai sesek gitu Nah intinya Kalau setiap pulang dari pasar Harus cuci tangan Kalau perlu mandi ya bunda Bajunya semuanya diganti Bajunya semuanya Bajunya semuanya Bajunya semuanya selamat menikmati alhamdulillah kita sudah sampai rumah nah sebelum bahan yang tadi kita beli di pasar kita masukkan kulkas kita lihat dulu ya bunda apa aja sisa kulkas sisa bahan yang ada di kulkas saya nah ini itu ada sisa ikan asin ya ikan asin itu belum disentuh tuh bunda belum saya masak nah itu ada juga adonan otot jadi saya tuh kalau buat otot kan kalau misalnya banyak kan gak langsung dimakan habis jadi bisa buat besok digoreng lagi itu masih ada undang baring ya undang baring kering undang papai terus ini masih ada juga itu jahe sama kunyit sama masih sisa sedikit cambah nanti kita beli juga cambahnya tadi saya beli juga sih bunda cambahnya sudah saya tambahin ya soalnya cuma sedikit banget itu biasanya kurang sih kalau buat kita satu minggu terus saya masih punya ini kikil ya bunda kikilnya ini tuh masih banyak terus saya masih ada lombok sedikit sama ada tomat tomat ini juga kita nanti beli juga tadi saya beli juga ya bunda jadi walaupun ada stoknya kan tinggal sedikit tuh nanti kita tambahin lagi sama masih ada tahu sedikit dan ada sawi sawi juga masih ada ya bunda sama di bawah itu ada timun dan terong itu aja nah ini bahan yang kita beli di pasar kita taruh di tempat ya bunda ini saya masih punya bawang putih sebenarnya tapi karena tadi bawang putih murah saya beli itu setengah kilo tadi 8 ribu jadi saya bagi dua sama mertua saya lanjut ini tomat jadi itu tomat sisa kemarin ya bunda sisa minggu kemarin yang ini saya beli tomat setengah kilo jadi tiap minggu itu pasti beli tomat setengah kilo kalau masih banyak saya gak beli tapi ini karena tinggal sedikit juga jadi ya saya tambahin jadi tomat yang lama itu saya taruh di paling atas biasanya jadi tomat yang baru saya taruh di bawah tomat yang lama jadi kita bisa pakai duluan gitu tomat lagi murah sibun di pasar alhamdulillah gak terlalu mahal gitu setelah tomat kita masukkan ke dalam kontainer lanjut kita masukkan lagi lomboknya seperti biasa dikasih tisu bunda biar lebih awet nah ini lombok sisa minggu kemarin sisa sedikit ya terus ini lombok baru tadi yang saya baru beli saya belinya seperempat saja seperempat ini juga bisa jadi dua minggu loh bunda ini lomboknya lagi segar segar banget sebenarnya itu gatel banget kalau ngeliat lombok itu lagi murah cuman kalau saya beli banyak juga buat apa membazir ini juga kebanyakan tapi aslinya kami ini di rumah ya karena suka nyambel ikan digoreng yang kan pakai sambal itu udah nikmat lah menurut kami jadi saya tuh harus nyetok lombok banyak sebenarnya nah ini saya itu kan biasanya beli telur 10 nah tapi ternyata begitu saya sampai rumah telurnya itu ada yang pecah tapi gak bocor bunda karena masih ada selaputnya gitu nah itu jadi akhirnya digoreng deh jadi yang saya videoin ke bunda ini cuman 9 butir ya gak sampai 10 seperti seperti biasanya itu wortel sudah saya masukkan ke dalam tempat juga ya bunda saya beli setengah kilo wortelnya nah sekarang saya mau masukkan pare sebenarnya saya itu suka sama pare itu cuman kalau saya belinya kiluan itu terlalu banyak buat saya bunda saya sama suami itu kalau makan pare sekali masak habis itu mau masak lagi itu udah kalau seminggu kan sekali aja ya masaknya jadi kalau mau masak ulang itu paling ya minggu depan lagi gitu kalau dalam seminggu berapa kali gitu kayaknya jarang kami bunda makanya kita belinya sedikit aja beli yang bengkusan ini cambah sisa kemarin ya bunda di dalam kulkas jadi ada cambah sedikit dia masih sisa ini rencananya itu sebenarnya mau saya masukkan ke dalam kontainer ini bunda tapi ternyata begitu saya mau masukkan nah loh banyak ternyata cambahnya gak muat deh tempatnya jadilah saya pindah lagi ini ke dalam kontainer yang agak besar tuh gak muat kan bunda padahal saya belinya cuma 2000 loh tapi ibunya tuh ngasihnya banyak banget cambahnya mungkin ya memang sebenarnya cambah itu emang gak pernah mahal ya bunda saya gak pernah beli di atas 2000 karena 2000 aja menurut saya udah berlebihan karena kan cambah biasanya saya buat campuran aja misalnya campur sayur kangkung atau saya campurin tahu gitu nah banyakan bunda terus cambah yang tadi masih sisa kemarin itu saya taruh di atas biar yang di atas langsung dimasak pari cambah cambah sudah sekarang kita lanjut masukkan ceker ceker ayam nah ini ceker ini saya sudah beberapa minggu gak beli ceker bunda biasanya itu pasti ada setiap minggu saya beli cuman kan kemarin kemarin ayam lagi mahal banget ceker itu biasanya harganya 10 biji 5 ribu minggu kemarin itu harganya bisa 10 biji 15 ribu jadi mahal banget saya gak beli deh bun nah karena minggu ini murah turun lagi jadi 10 biji 5 ribu makanya saya beli ini bun nah ini dia bunda belanjaan saya minggu ini eh maaf maksud saya minggu kemarin maaf ya bunda saya baru posting sekarang ini belanjaan saya minggu ini nah sekarang kita lihat harganya masing-masing belanjaan saya ya ini telur 10 biji harganya 15 ribu jadi 1 biji harganya 1500 ya bawang putih saya beli seperempat itu 3500 ini bawang putihnya jadi banyak ya soalnya masih ada stok minggu kemarin belum habis lanjut saya beli pisang pisang ini seperti biasa harganya 5000 rupiah ikan serisi ikan serisi ini 1 kilo 15 ribu ini ikan tongkol juga 1 kilo 15 ribu terus ikan lele saya beli setengah kilo ini harganya 15 ribu dan tadi saya minta sekalian dipotong dibagi dua karena kalau jadi satu gitu panjang besar banget bunda gitu beli cekar juga 10 biji 5000 ini beli cumi cuminya harganya 15.500 saya bunda lebih suka beli cumi yang panjang ini awalnya saya enggak tahu pas saya beli ternyata cumi yang panjang begini kalau dimasak lebih lembek enggak keras gitu bunda jadi anak-anak itu bisa makan saya beli cambah juga seperti biasa 2000 rupiah yang lama saya taruh di atas ya bunda beli ayam ayam ini harganya 25.000 satu ekor dan enggak lupa beli kerupuk ya itu 9.000 tomat harganya 4.000 setengah kilo terus lombok ini harganya 4.000 juga bunda cantik-cantik ya lomboknya 4.000 lagi murah banget lombok ini saya juga beli sayur pari sayur pari ini harganya 3.000 rupiah nanti biasanya saya gabungin sama undang bareng kering bunda 6 papai enak kalau dimasak biasanya saya tumis aja sih saya enggak tahu kalau dimasak lain-lain selain ditumis terus ini saya beli wortel wortel beli setengah kilo 4.000 sama beli empon 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 ini tadi dapat yang 3.000 3 biji ya bunda murah kan biasanya itu ada yang 2.000 1 memang beda-beda tempatnya harus cari tempat yang cocok yang murah menurutnya itu beli kangkung ya bunda beli kangkung satu ikat aja 3.000 yang ini beli sayur bungkusan seperti biasa 4 biji sayur bungkusan harganya 5 eh 10.000 rupiah jadi saya gak beli yang sayur bungkusan mie ya bunda karena minggu ini kemarin anak-anak itu banyak makan mie jadi saya gak bikin gak beli yang bungkusan mie itu aja bunda belanjaan saya minggu ini semoga menginspirasi semoga bermanfaat jadi ini belum saya bersihin ya bunda untuk lauknya ikan sama ayam belum saya bersihin nanti kita bersihin ya bunda biar lebih awet di kulkas untuk seminggu ke depan ini aja belanjaan saya minggu ini insyaallah cukup bunda untuk satu minggu ke depan kalaupun misalnya kurang nanti kita belanja harian tapi jarang sih bunda biasanya saya habiskan ini aja terima kasih bunda semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh